Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Buat kalian yang kaum-kaum rebahan hanya tiduran sama kayak gue, gue ngucapin selamat sore bro Kita harus melestarikan budaya leluhur ya Oke men, pada kesempatan hari ini nih, gue bakalan bikin satu video tentang seputar serangga ya Tentang seputar serangga, dimana serangga ini tuh sering banget jadi pertanyaan buat kita Bahkan gue sendiri juga dulu sempat bertanya-tanya ini perlu apa enggak gitu Jadi disini gue mau bahas tentang seputar ini brother, tentang seputar helper ya sebenarnya Jadi memang seputar helper, dimana helper ini tuh adalah pendamping untuk serangga oranye brother Contoh misal seperti ini, nah Nah, jadi disini sering banget jadi pertanyaan buat kita sebenarnya Apalagi kita yang masih awam ya bro ya, masih awam sebenarnya Ini sering banget jadi pertanyaan buat kita brother Sebenarnya serangga helper itu penting apa enggak? Terus serangga helper itu perlu dinaikin level atau enggak gitu loh Jadi itu kan jadi pertanyaan buat kita juga brother Nah, pada kesempatan hari ini gue mau jawab apa yang menjadi beban kita sebenarnya sih Apalagi kalau kalian-kalian juga yang masih baru main Ini juga kan bakalan jadi pertanyaan penting juga kan gitu loh Nah, disini brother gue mau kasih tau Helper itu menurut gue itu penting banget Apalagi kalau misalkan kalian itu sudah Apalagi kalau serangga oranye kalian itu sudah mencapai bintang 8 Nah, kalau serangga oranye kalian sudah mencapai bintang 8 Helper insect ini bakalan terbuka brother Nah ini, helper insect ini bakalan terbuka Dan kalian hanya akan bisa menggabungkan serangga oranye kalian itu hanya setipe Nah, kalau ini kan, kalau kumbang atlas itu kan tipe universal Jadi tipe universal itu adalah serangga yang bisa kalian pakai untuk semut apapun brother Nah, dan disini brother Dan disini juga di talenta serangga ini juga berfungsi banget Kalau kalian sudah mulai menginjak ke bintang apa di level 7 Ini juga sudah terbuka ya Jadi kalian juga bisa pilih disini ada dasar, pertahanan atau serba guna Juga kalian bisa pilih brother Nah, yang jadi pertanyaan buat kita brother Di serangga oranye ini kan untuk talenta serangga ini kan kita up Nah, ini kan kita up nih Yang merah ini, ini kita up Nah, jadi pertanyaan adalah Kalau misalkan kita pakai serangga oranye Untuk helper atau pembantu itu perlu kita up gak talenta serangganya? Contoh misalnya seperti ini Ini kan ada yang gue up sampai level 4 brother Yang ini Ini ada yang level 4, disini ada yang level 19 Nah, yang jadi pertanyaan adalah Kita perlu gak nge-up talenta serangga ungu ini brother Sebagai helper ini gitu Pertanyaannya, jawabannya Kalau gue bisa jawab, itu gak perlu bro Jadi buat kalian yang sudah terlanjur naikin levelnya Gue mau ngomong stop bro Karena memang kalian gak pakai itu sebagai serangga utama Kalau kalian juga ditambang Atau misalkan kalian lagi war gitu ya kan Terus kalian lihat juga Serangga ungunya itu sudah level 45 Ada yang level 50 atau lain sebagainya Nah, itu bisa kalian up Jika kalian pakai serangga ungu itu adalah serangga utama Bukan sebagai helper Karena memang level atau talenta serangga itu gak akan berfungsi Di saat kalian pakai itu sebagai helper brother gitu Jadi, contoh misalnya kayak gini nih Contoh misalnya ini kan sudah di level 19 ya bro ya Ini sudah di level 19 Nah, ini talenta serangganya Ini hanya akan berfungsi di posisi skill Dan helpernya Contoh misalnya gue pakai serangga oranye ya Ini kan bisa brother Karena memang ini sih tipe universal ya Nah Ini tuh bisa gue pakai Dan gue pastikan Kalau untuk talenta serangga oranye yang ada di sini Itu gak akan berfungsi Karena itu bukan buffnya Buffnya itu adalah yang ini Level bintangnya brother Kalau kalian sudah bintang 9 Di serangga oranye ya Kalau misalkan kalian pakai serangga oranye itu sebagai helper Buff yang kalian terima itu adalah serangan Serangan meningkat 41 Pertahanan 41 Kecepatan konvey 45 Kecepatan tempur 100 per 100 Tambah naik 100 ya Darah semua tentara tambah 20,5 dan lain sebagainya Tapi untuk talenta serangga yang ini Itu gak akan berfungsi Selama kalian pakai serangga oranye ini sebagai helper Yang berfungsi talenta serangganya itu adalah talenta serangga oranye kalian Itu yang di sini Sama juga Andaikan kalian juga pakai serangga oranye Serangga oranye ini sebagai serangga utama Ini bakalan berfungsi brother Talenta serangganya ini bakalan berfungsi Dengan maksimal Dan terus helpernya itu kalian pakai yang serangga yang ini Yang level 19 contohnya Nah Di sini yang akan kalian rasakan itu bukan ininya brother Bukan Kalian gak bakalan ngerasain buffnya Kalian gak bakalan ngerasain buff talentanya yang ini brother Itu gak akan ada efeknya di dalam pertempuran Tapi yang ada efeknya di dalam pertempuran itu adalah atributnya Ini kan sudah bintang 9 brother Nah Di saat posisi bintang 9 Buff yang gue terima dari helper gue itu adalah Meningkatnya serangan semu tentara itu bertambah 24,5% Pertahanan semu tentara itu meningkat 24,5% Kecepatan konvoy meningkat 24,5% Kecepatan tempur itu meningkat 53% Dan darah itu meningkat 16,5% Dan ini yang paling bagus sebenarnya Kalau misalkan kalian itu semakin tinggi bintangnya Itu semakin tinggi juga buff yang kalian terima Kayak random squad skill damage gitu Dalam artian itu Itu memberikan skill di dalam pertempuran Tapi itu random Itu berarti itu bebas brother Nah itu kalau misalkan bintangnya juga Kalau misalkan kalian bisa meningkatin bintangnya lebih tinggi Itu buffnya itu bakalan lebih bagus lagi gitu Bukan talentanya brother Kalau talentanya ini gak bakalan berfungsi Kalau kalian pakai serangga oranye ini sebagai helper Makanya juga teman-teman gue di server-server bawah Dan gue juga tadi udah beberapa kali nanya-nanya ke teman-teman Helper itu talenta serangganya atau levelnya perlu ditingkatin gak? Dan rata-rata jawaban mereka itu gak perlu Selama helper itu kalian pakai Cuma sebagai pendamping Cuma kalau serangga ungu itu kalian pakai sebagai serangga utama Serangga utama ya Serangga utama Itu perlu kalian tingkatin Dan biasanya Mereka tuh helpernya mereka tuh serangga oranye biasanya brother Itu biasanya sih Itu di Apa ya Di belalang ya Di belalang ya Nah di kumbang kelana biasanya sih gitu Kumbang kelana Dan terus biasanya untuk helpernya itu Mereka tuh pakai yang serangga oranye biasanya Itu sih yang sering gue jumpain ya Itu yang sering gue jumpain Nah Jadi itu adalah jawaban yang bisa gue kasih buat teman-teman Jadi yang sering banget bertanya-tanya Gue udah punya nih serangga oranye bintang 8 gitu Contoh misal Terus helper nih Levelnya perlu gue tingkatin gak ya Soalnya kok Gue agak ragu nih Takutnya nanti gak gue tingkatin Ternyata Ini berfungsi Di talenta serangganya berfungsi gitu Gue mau kasih tau itu gak ada fungsinya brother Yang ada fungsinya itu adalah buff Jika inset starnya itu kalian naikin Contoh misal bintangnya ini kalian naikin Ini awalnya bintang 8 Udah gue naikin bintang 9 kemarin ya bro ya Nah ini gue naikin Jadi buff yang gue terima juga meningkat brother Nah ini juga otw ke bintang 10 bro Cuma gue lagi nunggu pakan ya Nunggu pakan juga Nah Jadi buat teman-teman Buat teman-teman Yang Bingung tentang seputar Helper brother Jawaban pertanyaan kalian Disini gue jawab Helper itu levelnya gak perlu kalian tingkatin brother Cuma kalau sudah terlanjur kalian tingkatin Gak apa-apa Itu di Itu di stop aja Gitu loh Manfaatkan bahan-bahan serangga kalian Untuk meningkatkan level serangga oran kalian brother Karena memang Semakin tinggi level serangga oran yang kalian Naikin Bahan-bahannya juga akan semakin banyak juga termakan bro Gitu loh Jadi itu adalah yang bisa gue jelasin tentang seputar helper Gue jelasin sekali lagi Untuk level helpernya Untuk serangga helper Itu levelnya gak perlu kalian tingkatin brother Yang perlu kalian tingkatin itu adalah Bintang dari serangga ungu itu sendiri brother Kalau semakin tinggi bintang yang kalian tingkatin Maka semakin banyak juga Buff yang bisa diberikan oleh serangga ungu kalian Untuk serangga oran kalian Di saat kalian melakukan pertempuran Dan sebagainya brother Nah gue harap sih penjelasan gue ini Cukup membantu teman-teman Supaya teman-teman juga gak salah melangkah Gitu Karena memang bahan pakan itu cukup sulit banget Kita dapetin brother Di sisi lain kita juga Harus beli Terus harus beternak Terus di sisi lain juga 2 minggu sekali Kita bisa dapetin itu hanya di event-event GH Atau Groundhog brother Jadi Itu adalah penjelasan yang bisa gue kasih Tentang seputar helper brother oke Helfer itu levelnya gak perlu kalian tingkatin Yang perlu kalian tingkatin itu Hanyalah bintangnya brother Semakin tinggi bintang yang kalian naikin Di serangga ungu sebagai helper Maka semakin banyak juga buff yang bakalan kalian terima Atau buff yang diberikan Kepada serangga oran Di saat melakukan pertempuran Fish to fish Atau event Atau PV Dan lain sebagainya Oke Semoga penjelasan gue ini cukup membantu teman-teman Jika teman-teman ada pertanyaan Seputar serangga Teman-teman bisa komen di bawah 100% gue bakalan ngerespon banget teman-teman Oke sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya brother See you again Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax